Kasus dugaan pelecehan seksual menjuat ke publik Menurut saya kenapa pelecehan terhadap perempuan itu bisa terjadi karena terlingkungan, faktor penurunan degradasi norma sosial Mereka ketika menerima pelecehan seksual dia diem aja sehingga disini pelaku pelecehan seksual bisa bebas melakukan apa saja Kelecehan seksual bisa dari verbal, perilaku fisik yang membuat kita tidak nyaman Misal cuma jokes, mungkin orang selalu meremehkan dengan ah bercanda doang, jangan baper Social media bukan kebiasaan kita sehari-hari Disitu banyak sekali komen yang berbau seksual itu merupakan salah satu jenis pelecehan seksual terhadap wanita Di era sekarang ini banyak sekali interpretasi dari orang-orang bahwa perempuan itu tidak dapat mencapai hak asis manusia Masih banyak yang menempatkan standar perempuan itu ada di bawah laki-laki dan laki-laki memang memiliki tingkat superior yang lebih tinggi dibanding perempuan Budaya Jawa, saya sendiri orang Jawa itu juga mengedepankan cowok lebih dominan daripada perempuan Maka hak-hak yang dimikirkan oleh wanita itu gampang sekali untuk dilanggar oleh pihak pria Ada juga yang atasan itu melakukan pelecehan terhadap bawahannya Hukum di Indonesia masih belum concern terhadap hal seperti feminisme Karena memang hukum di Indonesia belum memberikan efek jerah terhadap pelaku pelecehan seksual Saya pikir kita sama laki sudah harus memiliki cara pandang yang sama terhadap hal tersebut Seperti saya dan teman-teman misalkan memandang ibu atau saudara-saudara perempuannya Sosok perempuan yang paling berjasa di hidup saya adalah Ibu Ibu saya sendiri Ibu Pasti ibu Ya ibu saya Karena ibu saya mengajarkan banyak makna kehidupan Merupakan sekolah pertamaku yaitu ajaran dari ibuku sendiri itu Berani mengkorbankan apa saja demi kehidupan anak-anaknya yang lebih baik Dari sosok beliau saya bisa mendapat pelajaran kalau memang jadi perempuan dan manusia yang bermanfaat bagi sekitar, bagi orang lain Seseorang yang sangat mandiri dan itu membuat saya sendiri termotivasi untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain Bahkan ibuku itu sampai bisa membuat saya merasa takut menjadi ibu Karena saya takut sekali bahwa nanti suatu saat saya tidak bisa menjadi sebaik dia